Baik, kita akan lihat di video ini beberapa contoh terkait dengan aturan lantai Pertama, misalnya kita punya fungsi GX itu sama dengan mutlak X Kita ketahui bahwa fungsi ini itu punya turunan di semua X kecuali X yang 0 Artinya dia terdiferensial untuk semua X yang tidak 0 Dan turunannya itu adalah G aksen X sama dengan signum X untuk X yang tidak 0 Perlu diingat kembali signum itu yang bagaimana Jadi, ini signum X itu definisinya seperti ini 1 kalau X nya lebih dari 0 Kemudian 0 kalau X nya sama dengan 0 Kemudian minus 1 ketika X nya kurang dari 0 Nah, disini dikatakan bahwa turunan G yang seperti ini Turunan G yang seperti ini itu adalah signum X untuk X yang tidak 0 Berarti kita hanya perhatikan turunannya yang disini sama disini Kemudian Kita bisa lihat bahwa memang untuk mutlak X itu dia tidak punya turunan di 0 Jadi, ini X 0 nya tidak ada X 0 nya tidak ada Ini bisa dicoba diperlihatkan mengapa tidak ada Nanti kelihatan bahwa limit kiri dan limit kanannya itu berbeda Nah, itu silahkan dicoba sendiri Kemudian Kalau misalnya kita perumum ini menggunakan cenderung nantinya Misalnya kita punya F Yaitu fungsi yang terdiferensial atau fungsi yang dapat diturunkan Maka menurut aturan rantai G komposisi F yang modelnya itu Ini mutlak F nantinya Kan G nya tadi kan mutlak X Berarti G komposisi F itu adalah mutlak F Juga terdiferensial di semua titik X Dimana F X nya tidak 0 Jadi, dia dijamin terdiferensial untuk semua X yang F X nya tidak 0 Berdasarkan ini tadi kan Seperti itu Kemudian turunannya itu Memanfaatkan signum Jadi, turunannya adalah ini Gunakan natural rantai saja Turunannya G kan adalah signum Berarti signum F X Kemudian turunan dalamnya lagi yang F nya Dikali dengan F aksen X Makanya dapat yang ini turunannya Seperti itu Kemudian Jika kita punya F yang terdiferensial di C Dengan F C nya sama dengan 0 Nah, ini nanti yang bisa dilihat Di sini kan tadi Tidak didefinisikan Kalau F X nya sama dengan 0 ini Nah, ternyata nanti ada dilatihan Bahwa Mutlak F ini Itu punya turunan di C Ini untuk F C sama dengan 0 Jadi, kita punya misalnya dulu F C sama dengan 0 Katanya Mutlak F ini punya turunan di C Jika hanya Jika F aksen C nya adalah 0 Jadi, mesti yang F aksen C sama dengan 0 Baru kita bisa jamin Nah, kita coba lihat Ini contoh spesifik dari bentuk F X nya Misalkan kita punya F X nya sama dengan X kwadrat 1 X kwadrat 1 X kwadrat kurang 1 Maka Kita bisa lihat bahwa Mutlak F nya itu berbentuk seperti ini Maka turunannya itu begini Ini grafiknya Di sini dapat dilihat bahwa Di minus 1 dan 1 ini Pasti dia tidak punya turunan Mengapa? Kita dekati ke kiri dan dari kanan Itu turunannya berbeda Atau limitnya di situ beda Makanya di sini diketahui bahwa F aksen minus 1 itu Dan F aksen 1 itu tidak ada Bukan F aksen Mutlaknya maksudnya Jadi ini Mutlak F Aksen 1 ini Tidak ada Begitu juga yang minus 1 Mutlak F aksen Kemudian Terus yang ini tadi F C nya sama dengan 0 Baru ada kan Di sini katanya F aksen C nya sama dengan 0 Ternyata kalau kita cek di sini Yang pembuat 0 nya Ini X kuadrat kurang 1 kan X kuadrat kurang 1 Ini sama dengan 0 Berarti kan X nya sama dengan 1 Atau X nya sama dengan minus 1 Positif 1 atau minus 1 Nah sekarang Kita lihat F aksen 1 nya berapa hasilnya Turunannya ini kan 2X Berarti hasilnya adalah 2 F aksen minus 1 nya adalah minus 2 Menurut konsep yang disini Asumsikan kita sudah buktikan Maka memang dia tidak bisa Karena ini yang dijamin Hanya kalau F aksen C nya 0 Sedangkan disini F aksen C nya tidak 0 Tapi 2 dan minus 2 Seperti itu Sekarang kita coba lihat Contoh yang kedua Ini contoh yang kedua Misalnya ada fungsi Yang didefinisikan seperti ini F X sama dengan X kuadrat Sin seper X Kalau X nya tidak 0 Sedangkan kita ambil F X nya adalah 0 Kalau X nya 0 Atau X 0 nya sama dengan 0 Menggunakan sifat turunan Atau definisi Atau pokoknya hasil turunan Dari sini adalah cos Kemudian kita gunakan Aturan rantai disini Aturan rantai Aturan perkalian disini Kan bisa digunakan Aturan perkalian Kan X kuadrat ada turunannya Sin seper X juga ada turunannya Di X yang tidak 0 Jadi kita masih bicara Disini yang X tidak 0 Nanti didapatkan Ini hasilnya F aksen X nya Seperti itu Kemudian Untuk X sama dengan 0 sendiri Itu kita tidak bisa Menggunakan rumus apapun Jadi tidak ada rumusan Yang bisa kita gunakan Yang sifat-sifat Mengapa? Karena Ketika kita ingin Menyelesaikan ini Dengan sifat-sifat Ini X kuadrat sin Sepert X Kita akan mau cari Turunannya di Ini FX nya Bagaimana dengan Ininya Turunannya di 0 Turunannya di 0 Di 0 Ini bagaimana? Aturan yang ada kan Aturan perkalian Aturan komposisi Aturan apa lagi ya Pembagian Penyumlahan Dan sebagainya Disini tidak ada yang cocok Pertama yang mungkin Kita gunakan disini Mirip dengan ini Perkaliannya Namun disini Kalau dipakaikan perkalian Ininya bermasalah Karena sin Sepert X ini Kalau kita turunkan Itu tidak ada hasilnya Di 0 Dia tidak punya turunan Di 0 Begitu Setilanya Dia tidak punya turunan Di 0 Makanya repot jadinya Tidak bisa kita selesaikan Kemudian Kemudian lebih jauh Mengapa dia tidak punya turunan Karena Dia tidak continue Disitu Kemudian Mengapa tidak continue Karena limitnya Di 0 Disitu tidak ada Kemudian ingat Di 0 Karena dia tidak bisa diturunkan Di 0 Maka tidak mungkin Kita gunakan Aturan perkalian Itu maksudnya Aturan perkalian Di turunan Sehingga Satu-satunya jalan Atau yang mungkin Jalan yang diberikan disini Adalah Dengan menggunakan Definisi turunan Secara langsung Jadi f aksen 0 Dicari dengan Memanfaatkan Definisi turunan Definisinya kan Seperti ini Nah fx nya itu Seperti apa Fx nya adalah Ini X kuadrat Sin super s Disini kan limit X menuju 0 Kemudian disini Kurangi dengan f0 F0 nya kan 0 Kemudian X kurang 0 Berarti x Ini tinggal Dikenakan Dapat Ini Limit x menuju 0 X Sin super s Sedangkan ini Hasilnya 0 Kan ini sudah Sudah diperlihatkan Bagaimana hasilnya Bisa menghasilkan 0 limit nya Seperti itu Apa yang Apa yang bisa kita Ambil Dari sini Atau apa kesimpulan Yang bisa kita Ambil dari contoh ini Maka disini Kita bisa lihat Bahwa Turunan dari f Yaitu f aksen Meskipun Ada di setiap X elemen real Disini kan ada Ini ada untuk setiap Ini f aksen X nya ada untuk Semua x Termasuk di 0 Itu ada Tetapi Kita lihat Bahwa F aksen sendiri F aksen nya Tidak mempunyai limit Di x Sama dengan 0 Jadi disini F aksen nya Tidak punya limit Di x Sama dengan 0 Apa akibatnya Karena dia tidak punya limit Di x Sama dengan 0 Maka pasti F aksen nya Tidak continue Di x Sama dengan 0 Nah disini Sudah bisa kita katakan Bahwa F yang Punya turunan Di setiap titik Itu tidak menjamin Tidak menjamin Bahwa Turunannya itu Harus continue Ini contohnya Jadi ini F nya Punya turunan Di setiap titik Namun Turunannya itu Tidak continue Tidak continue Kemudian mungkin disini Tadi yang sedikit Ini Perlu dijelaskan Adalah ini Bahwa Turunan F ini Tidak punya limit Di x Sama dengan 0 Berbicara dengan Limit F aksen Jadi yang ditanyakan disini Limit F aksen Ketika X nya menuju 0 Bagaimana Berarti ini kan Limit X menuju 0 2x Sin Seper x Kurang Cos Seper x Yang bermasalah disini Adalah Ini Nah ini kan Tidak punya limit Di 0 Makanya kita katakan Ini tidak punya limit Meskipun ini punya limit Karena kalau ini Kita asumsikan Ini ada limitnya 0 Maka ini harus Ada limitnya juga Kalau memang Keduanya Pengurangannya ini Punya limit Tapi di lain pihak Ini tidak punya 0 Bisa dibuktikan sendiri Bisa dengan barisan Itu bisa Bisa dibuktikan Wah ini tidak punya limit Bisa dengan menggunakan Konsep barisan Saya kira Untuk ini Sudah jelas contohnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton